Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Puan Maharani yang sering Atau aktif mengkritik kepada pemerintahan Jokowi Karena kalau kita lihat teman-teman bahwa Puan Maharani dan Pak Jokowi ini satu partai dari PDIB Nah yang menjadi aneh teman-teman ketika PDIB selaku pengusung dari Pak Jokowi untuk menjadi presiden RI itu Kali ini Puan Maharani mengkritik beberapa kebijakan dari Presiden Jokowi Di antaranya adalah mendesak presiden atau pemerintah supaya membangun rumah sakit lapangan Dan mengaktifkan rumah sakit yang ada di kapal TNI Angkatan Laut Kemudian juga terkait NAKES Jadi NAKES ini punya beban moral yang cukup besar Bagaimana pemerintah bisa memberikan edukasi, memberikan support kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang tengah berjuang menangani pandemi virus corona Ada beberapa pengamat yang melihat bahwa kritik yang disampaikan Puan ini terasa aneh, terasa sumbang Karena satu sisi, Puan Maharani adalah bagian dari PDIB dan pengusung Presiden Jokowi Namun sisi lain, kali ini Puan Maharani mengkritik kepada kebijakan pemerintah Pertanyaannya adalah, ada apa? Di balik kritik dari Puan Maharani Apakah ini bentuk dari sikap anggota DPR Atau sikap kritis anggota DPR kepada pemerintah Atau ini adalah bagian dari manuver politik Puan Maharani Dalam rangka untuk menaikkan rating Popularitas, elektabilitas Untuk bisa bersaing pada pilpres di 2024 mendatang Jadi terasa sumbang ketika satu partai mengkritik teman partai Jadi satu keluarga, satu rumpun, satu kelompok Ternyata saling mengkritik Ini sesuatu yang sumbang teman-teman Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman Kita akan baca beritanya Terkait kritikan yang disampaikan Puan Maharani Kepada pemerintahan Jokowi Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Sikap Puan, kini sering kritik Jokowi Dinilai aneh, teman separtai mengkritik Jadi memang terasa aneh ketika satu partai Biasanya, kalau satu partai pendukung pemerintah itu Saling menguatkan Jadi kekurangan yang ada di pemerintah Ini selalu ditambal, dibela Bahwa ini bukan sesuatu yang kurang Jadi biasanya akan seperti itu Seperti yang dilakukan oleh Ali Mukhtar Ngabalin Apapun yang dilakukan pemerintah Ali Mukhtar Ngabalin selalu di belakang Membela pemerintahan Jokowi Tetapi berbeda dengan Puan Maharani Jadi koalisi pemerintah Tetapi ini mengkritik pemerintah Kalau yang mengkritik itu Rocky Gerung Rizal Ramli Ini wajar Karena mereka berada di luar pemerintahan Mereka oposisi Mengkritik kepada pemerintah wajar Tetapi kalau orang pemerintah Orang koalisi pemerintah Mengkritik pemerintah Ini serasa sumbang Pertanyaannya adalah Ada apa dibalik kritik yang disampaikan oleh Puan Maharani Oke kita lanjut teman-teman Ketua DPR Puan Maharani Akhir-akhir ini cukup aktif Dalam mengkritik kebijakan pemerintah Termasuk berkaitan dengan Pandemi COVID-19 Sebut saja Puan mendesak pemerintah Melakukan langkah konkret Dengan membuat terobosan Baru membangun rumah sakit lapangan Dan mengaktifkan Kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut Begitu juga membangun Sistem perlindungan nagas Kesehatan mental nagas Merupakan Isu yang vital Dan mendesak untuk Diperhatikan pemerintah Dengan tekanan kerja yang Begitu besar Para nagas membutuhkan Perlindungan fisik dan mental Lebih besar lagi Dari hari-hari biasa Mereka bekerja Tutor Puan Jumat 9 Juli 2021 Lalu Pernyataan Puan Soal kebijakan PPKM Darurat Harus memberikan Pemahaman yang Konstruktif ke Masyarakat Dan berdasarkan data Dan fakta Dalam memberikan Kepastian ke publik Puan juga Memperingatkan Pemerintah Jokowi Untuk memperbaiki Komunikasi publiknya Sebab Banyak menteri Yang bicara Dinilai Membingungkan Masyarakat Perbaiki komunikasi publik Termasuk Kejelasan Siapa yang pegang Komando komunikasi ini Terutama Terkait dengan Keputusan Pemerintah Ujar Puan Senin 19 Juli 2021 Kepastian Dan kepercayaan Kepada otoritas Adalah dua hal yang Sekarang Semakin penting Dan sangat Diputuhkan rakyat Tumbuhkan Dukungan rakyat Dengan Menjadi Otoritas Yang bisa Dipercaya Kalau rakyat Percaya Program pemerintah Akan otomatis Diikuti Lanjutnya Itu teman-teman Beberapa kritikan Dari Puan Maharani Kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Yang diambil Pemerintah Dalam penanganan Covid-19 Karena Menurut Puan Siapa Sebenarnya Yang pegang Komando Terkait Penanganan Covid-19 Karena Banyak Beberapa Menteri Orang Istana Yang banyak Bicara Tentang Covid-19 Siapa Yang sebenarnya Dipegang Kalimat Atau kata-katanya Terkait penanganan Covid-19 Ini kritik Yang disampaikan Oleh Puan Maharani Kemudian Teman-teman Pengamat Politik Uwin Sarif Hidayatullah Adi Prayitno Meyakini Puan memiliki Maksud Dan tujuan Tertentu Ia melihat Pesan politik Yang Coba disampaikan Puan adalah Partai-partai Politik Khusususnya Yang berkoalisi Agar ikut Dilibatkan dalam Mengeluarkan Kebijakan Pandemi Covid-19 Namun Ia melihat Sedikit Keanehan Karena yang Dikritik Puan adalah Jokowi Yang tak lain Juga merupakan Kader dari BDIB Pasti ada Maksud dan Tujuannya Karena Agak sumir Lucu Aneh gitu Sesama teman Partai Mengkritik Secara terbuka Apapun Tujuannya Puan adalah Kader Partai BDIB Orang penting Anak Megawati Yang saat ini Ketua DPR Ujar Adi Saat dihubungi Jumat 6 Agustus 2021 Kalau kritik Presiden Apa tujuannya Satu ini Mungkin Pesan politik Jangan sampai Keputusan politik Pemerintah Enggak dibicarakan Di koalisi Sekalipun Jokowi Presiden Tidak serta-merta Misalnya Kebijakan apapun Soal pandemi Jangan hanya Dipicarakan Level menteri Tetapi Partai-partai Butuh Diajak bicara Terutama Distribusi Kewenangan Siapa yang Harus bertanggung jawab Selama pandemi Agar orangnya Enggak itu-itu saja Lanjutnya Sebagai partai Pemenang Pemilu Terakhir BDIB dinilai Memiliki kepentingan Agar kadernya Juga bisa Dipercaya Sebagai panglima Dalam penanganan Pandemi COVID-19 Kalau lihat Rata-rata Nyaris Tak ada Kader BDIB Jadi panglima Penanganan Corona Ucap dia Ini adalah yang Disampaikan oleh Pengamat Politik Win Sarif Idaitulo Adip Prayitno Yang menilai Bahwa Kritik yang disampaikan Puan Memang Cukup Punya Dasar Sekalipun Apa yang disampaikan Puan Tentu punya Maksud tertentu Di antaranya Di antaranya Yang disampaikan oleh Pengamat Politik Sarif Vidaitul Apa yang disampaikan Puan Apa yang disampaikan Puan Di antaranya adalah Terkait Komando Tanggungjawab Penanganan COVID-19 Karena Menurut Pengamat Sarif Vidaitul Bahwa Penanganan Pandemi COVID-19 Tidak Dikomunikasikan Dengan Partai-partai Koalisi Ini Salah satu Poin Yang disampaikan oleh Pengamat Sarif Vidaitul Selain itu Kritikan Puan Juga dilihat Sebagai upaya PDIB Agar Partainya Tidak menjadi Parpol Yang langsung Diujat Apabila Kinerja Pemerintah Jokowi Sedang turun Lalu Dikritik Adi menuturkan PDIB Tidak ingin Sendirian Jika pemerintah Melakukan Kesalahan Ini Bagian Cara PDIB Supaya PDIB Tidak Babak Belur Sendirian Efek Dari Kerja Pemerintah Yang Dianggap Kurang Maksimal Biasanya Jokowi Dikritik Pemerintah Negatif Yang Dikebuk PDIB Puan Ingin Menunjukkan Bahwa Keputusan Politik Pemerintah PDIB Enggak Suka Enggak Pemerintah Jangan PDIB Tetapi Partai Lain Terutama Kadar Mereka Yang Bertanggung Jawab Di COVID-19 Jelasnya Dan Terakhir Adi melihat Puan Ingin Memberikan Diferensiasi Politik Dengan Menggambarkan Puan Yang Juga Ketua Bidang Politik Dan Keaman PDIB Itu Sebagai Seseorang Yang Berani Mengkritik Sekaligus Yang Dikritik Adalah Teman Separtainya Puan Ingin Dia Memiliki Karakteristik Politik Apa Dia Berani Bicara Kritik Sekalipun Yang Dikritik Teman Partainya Dalam Politik Itu Biasa Sebagai Pengingat Kepublik Dia Pemimpin Yang Layak Tutur Adi Prayit No Nah Itu Teman-teman Kritikan Yang Disampaikan Oleh Pak Adi Prayit No Terkait Yang Disampaikan Puan Maharani Yang Mengkritik Presiden Jokowi Nah Pertanyaannya Adalah Apa Maksud Dan Tujuan Dari Puan Maharani Yang Mengkritik Kepada Presiden Jokowi Mengkritik Kepada Pemerintah Padahal Kritik Itu Jelas Ini Dikonsumsi Publik Kalau Puan Mengkritik Jokowi Teman Separtainya Ini kan Bisa Dilakukan Secara Tertutup Misalkan Puan Mendatangi Jokowi Membicarakan Tentang Kebijakan Penanganan Covid-19 Jadi Ini Tidak Tersebar Ke Masyarakat Tidak Tersebar Ke Publik Itu Sebenarnya Bisa Dilakukan Puan Maharani Kalau Puan Maharani Memberikan Pendapat Kritik Yang Sifatnya Internal Kepada Presiden Jokowi Tetapi Kalau Sudah Seperti Ini Maka Ini Adalah Menjadi Konsumsi Publik Apa Yang Disampaikan Puan Banyak Orang Yang Mengasumsikan Bahwa Ini Adalah Bagian Dari Manuver Puan Maharani Agar Sosok Puan Ini Bisa Dilihat Masyarakat Bahwa Ini Sosok Anggota DPR Yang Kritis Kepada Pemerintah Sehingga Nantinya Ketika Puan Benar-benar Maju Di Pilpres 2024 Nantinya Punya Bekal Bahwa Sebagai Anggota DPR Ini Juga Bisa Bisa Ketik Ketik Kepada Pemerintah Walaupun Pemerintah Saat Ini Dipegang Oleh Kadar BDIB Ini Asumsi Saya Terkait Apa Yang Dilakukan Puan Maharani Kalaupun Puan Benar Mengkritik Pemerintah Ini Kan Bisa Dilakukan Secara Tertutup Tetapi Ini Yang Dilakukan Puan Adalah Secara Terbuka Kesan Yang Saya Ambil Adalah Ini Adalah Untuk Menaikan Popularitas Puan Di Hadapan Publik Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Kritik Yang Disampaikan Puan Kepada Pemerintahan Jokowi Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Wabarakatuh